Sangat baik, dia membebaskan saya. Saya nggak bayar peminta lagi. Klub nomor satu Thailand kepincut aksi Kelly Stroyer di Piala AFF. Kelly Stroyer akhirnya menjadi bintang baru timnas muda Indonesia setelah ia memberikan kontribusi berharga atas kemenangan Indonesia melawan Thailand di ajang AFF Cup 2023 ini. Terdapat kabar bahwa permainan Kelly Stroyer diminati pelatih Thailand Ligue 1 setelah permainan impresifnya saat membela Indonesia. Setelah bermain apik di sayap kiri Indonesia di ajang AFF Cup, banyak sekali klub luar negeri yang kepincut mendapat servis pemain utama Persik Kediri ini. Salah satu klub yang meminati gaya bermain Stroyer adalah pelatih Bangkok United. Pasalnya, kata pelatih Bangkok, dengan kecepatan dan dribbling Kelly, Bangkok bisa mempunyai model serangan baru lewat sisi sayapnya. Jika kabar ini benar, bukan tidak mungkin Kelly Stroyer akan mengikuti jejak rekannya yang telah lebih dulu berkiprah di luar negeri. Seperti Marcelino di Belgia, Arhan di Jepang, serta Asnaumi yang sudah mulai punya menit bermain di Korea Selatan. Ini adalah kesempatan Mas Kelly Stroyer untuk membentangkan sayapnya lebih lebar. Anak keturunan timur ini akan membuat sejarah baru setelah dulu ada nama Errol Iba yang mampu bermain di luar negeri pula. Dengan penampilan menawannya dengan timnas kali ini, bukan tidak mungkin Kelly Stroyer juga akan ikut di bawah Coach Hintayong membela Indonesia di laga melawan Turkmenistan September nanti. PSY Semarang kembali kirim wakilnya ke timnas Indonesia. Sintayong memanggil back tengah PSY Semarang Wahyu Prasetyo untuk laga FIFA Match Day timnas Indonesia versus Turkmenistan di Gelora Bungtomo atau GBT Surabaya pada 8 September mendatang. Kepastian itu diungkap pihak PSY Semarang melalui situs resmi klub, Senin 28 Agustus. Manajemen tim berjuluk Mahesa Jenar itu memastikan Wahyu yang dijuluki Hulk itu mendapat debut panggilan bersama timnas Indonesia. Pemain PSY Semarang kembali mendapat pemanggilan untuk timnas senior dalam laga FIFA Match Day. Kali ini pemain belakang Wahyu Prasetyo yang mendapat kesempatan untuk dipanggil oleh pelatih kepala timnas Shintayong. Berdasarkan surat dari PSY dengan nomor 3327 garis miring AGB garis miring 511 garis miring 8 2023, Wahyu Prasetyo mendapat pemanggilan timnas menghadapi Turkmenistan di Surabaya. Wahyu Prasetyo dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Surabaya pada tanggal 4 hingga 9 September 2023 dan akan menghadapi Turkmenistan pada 8 September 2023 di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, tulis pihak PSYS. Ini adalah kali pertama Wahyu mendapat panggilan timnas Indonesia. Penampilan apik back 25 tahun itu bersama PSYS di Liga 1 musim ini menjadi salah satu alasan STY memanggilnya. Total 10 pertandingan Liga 1 dilalui Wahyu bersama PSYS musim ini dengan torehan 4 kali menang, 3 kali imbang, dan 3 kali kalah. PSYS kini berada di posisi ketujuh klasmen Liga 1 dengan 15 poin. Yang pertama pasti bersyukur. Di timnas nanti saya sendiri akan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dan berusaha untuk maksimal baik dilatihan dan bertanding saat diberi kesempatan oleh pelatih. Ujar Wahyu Sementara CEO PSYS Yoyok Sukawi mengaku bangga ada pemain PSYS yang kembali mendapat panggilan memperkuat timnas Indonesia. PSYS tentu bangga dengan pemanggilan ini, apalagi ini baru pertama untuk Hulk, sapaan akrab Wahyu Prasetyo. Dan ini harus jadi motivasi untuk pemain lainnya supaya bisa selalu menampilkan penampilan terbaik dan dilirik coach Hintayong untuk timnas, kata Yoyok. Tim Neraka di Piala Asia Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 ini sebagai runner-up grup A putaran ketiga kualifikasi Piala Asia, mendampingi Jordania yang menjadi juara grup. Timnas Indonesia menjadi tim dengan peringkat FIFA terendah saat drawing dilakukan di Doha pada 11 Mei 2023. Indonesia berada di peringkat 149 dalam ranking FIFA. Dalam putaran final Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim kuat di grup D. Ada Jepang, Irak, dan rival Asia Tenggara, Vietnam. Irak dijadwalkan menjadi lawan pertama timnas Indonesia. Laga tersebut akan digelar di Ahmad bin Ali Stadium, Alrayan pada 15 Januari 2024. Setelah itu, Vietnam akan menjadi lawan kedua timnas Indonesia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha pada 19 Januari 2024. Sementara dalam laga terakhir, tim Garuda akan menghadapi Jepang di Ahmad bin Ali Stadium pada 24 Januari 2024. Dari 24 tim yang berkompetisi di Piala Asia 2023, dicari 16 tim yang lolos ke 16 besar. Artinya, ada 6 juara grup, 6 runner-up, dan 6 tim peringkat ketiga terbaik yang akan melanjutkan kiprah setelah fase grup berakhir. Terima kasih telah menonton!